Tahun ini tuh lumayan sangat susah, sedikit banyak menurun, karir pun menurun, hati-hati, banyak musibah di tahun ini. Nah ini lah gimana sih sebenarnya Nikita Mirzani? Seperti apa sih Nikitanya, karir kedepannya? Seperti apa sih? Ya saya kalau lihat dari tanggal lahir ya, tanggal lahirnya Nikita Mirzani itu yang saya lihat itu di tanggal 17 Maret tahun 1986 ya, jadi kan dia diusur api. Di tahun ini dia kurang begitu bagus, kenapa? Tahun ini tahun logam, energi dia untuk tahun ini tuh lumayan sangat susah, sedikit banyak menurun, karir pun menurun, hati-hati banyak musibah di tahun ini. Musibah apa? Kita nggak tahu, musibah banyak macem. Atau ada masalah lain kah? Atau ada bermasalah dengan orang? Atau ada sengketa dengan siapapun seperti itu. Itu yang saya lihat di tahun ini untuk Nikita Mirzani gitu. Tapi kalau untuk sosok Nikita Mirzani ini gimana sih sebenarnya ya memang orangnya? Seperti itu apa adanya? Atau memang itu hanya di depan kamera sih nyai? Kalau saya lihat ya, kalau dia ini kan lahir di senenponnya dan juga di unsur api. Orang api itu memang hampir semua seperti itu. Dia ngomong aja ceplas-ceplos aja. Ya dia nggak suka ya dia nggak suka. Dia suka ya suka itu tipikal mereka. Dan juga orangnya cepat tersinggung gitu loh. Telinga agak tipis. Kenapa saya bilang telinga agak tipis? Dia tidak bisa menakar pembicaraan dari orang lain. Jadi dia kalau udah denger, marah ya langsung gitu loh. Langsung dia utarakan ke orang itu. Entah orang itu suka, ada suka ya itu kemarahan dia yang dia akan keluarkan gitu. Kenapa? Karena orang api seperti itu. Jadi bagi saya memang tipikal orangnya seperti itu. Jadi itu bukan dibuat-buat karena memang orang karakter dia seperti itu. Untuk kasus masalah Mbak Yumi ya ini. Ini kan... Ini kita ya. Karena kan Mbak Yumi ya nge-vlog di vlognya dia sendiri. Giveaway juga ya dari vlog dia sendiri. Kenapa nih kita sampai nyolek-nyolek nomornya ikut campur? Yang saya lihat mungkin gini. Dia tuh bukan ikut campur sih. Dia mungkin gini. Dia cuma mengomeng nih yang saya lihat komen. Bahwa itu ah kayaknya sih kamu begini. Kenapa? Karena sifat dia orangnya ceplas-ceplos gitu. Sifat dia ya dia tidak suka ya nggak suka. Jadi dia yang saya lihat Nikita Merdian ini ya merasa nggak pas di pikiran dia. Pikiran dia yang dia lihat ya dia utarakan. Itu tipikal orangnya seperti itu gitu loh. Jadi dia... Kenapa yang saya lihat dia selalu mengikuti urusan orang? Yang saya lihat karena dia tipikalnya kalau nggak suka eh dia nggak suka itu gitu loh. Jadi dia tunjukkin yang nggak suka ya nggak suka gitu loh. Bukan tipikal. Karena orang api hampir semua seperti itu. Orang api itu tidak bisa... Apa? Susah untuk menyimpan di dalam hati. Kalau ada permasalahan apa dia harus utarakan. Kalau dia nggak suka dia utarakan. Hampir semua orang api itu seperti itu. Jadi bukannya dia mengikuti campur mungkin. Inilah kesalahannya. Dia di tahun 2020 ini kan hoki dia kalau begitu bagus. Mungkin di saat kemarin-kemarin dia masih punya hoki bagus. Kenapa di tahun ini dia punya hoki nggak bagus? Saat dia membicarakan masalah Mbak Im, Mbak Im Wong, kan lagi nggak hoki. Jadi tertimpa lah dia masalah. Kenapa itu? Karena dia lagi nggak bagus di tahun ini gitu. Itu yang saya lihat seperti itu. Itu kasus-kasus hukum yang sedang berjalan nih. Ya, lihat. Gimana sih ini di kita apa? Ada masalah yang besar yang dia terima atas konsumensi yang dia buat? Oh, saya cuma kasih pesan sama Nikita Merjani ya. Mungkin harus hati-hati aja di tahun ini. Kenapa tahun ini mungkin akan ada musibah. Tadi kan ada bilang ada musibah. Saya tidak tahu itu musibah apa. Karena kita tidak boleh mengatakan itu akan terjadi sesuatu. Saya cuma mengatakan suruh hati-hati saja. Kenapa di tahun ini buat Nikita Merjani itu nggak begitu hoki. Jadi dia takut ada musibah sesuatu. Bukan musibah kecelakaan, musibah kita nggak tahu. Musibahnya itu banyak macam. Atau kita punya masalah yang besar yang kita nggak bisa menyelesaikan dengan diri kita sendiri. Atau kita harus menyelesaikan permasalahan dengan secara hukum. Nah, itu jadi saya bilang hati-hati di tahun 2020-2021. Karena 2020 itu tahun logam, 2021 pun tahun logam. Jadi hati-hati banget di tahun 2 tahun itu. Ini saya penasaran ya. Kita kan percaya pada hukum tabur tuai lah. Hukum karma gitu. Dengan karakter di kita yang api, yang suka melodak-odak. Apakah suatu saat nanti dia akan menerima balasan atas keterbukaannya gitu? Gini ya. Kalau hukum karma itu, semua manusia pasti akan merasakan hukum karma. Bila mana dia melakukan sesuatu yang salah, dia akan merasakan sendiri karma itu. Tapi kita tidak mengatakan karma itu akan jatuh kepada dia secepat. Kita nggak tahu. Kenapa? Karena karma itu hanya Tuhan yang tahu. Tuhan yang menentukan. Allah Ta'ala yang menentukan kepada orang itu. Kita nggak tahu karmanya. Kapanpun mau datang. Entah di saat dia ada tua. Entah di saat dia masih muda. Entah dia lagi dalam dia dapat karma. Kita nggak tahu. Karena karma itu yang menentukan hanya Allah Ta'ala, Tuhan manusia. Nih, tapi tipikal seperti ini kita ini emang banyak musuhnya seperti apa? Gini. Kalau dibilang dia banyak musuh ya pasti. Kenapa? Karena dia tipikal orang yang ceplas-ceplos gitu loh. Karena itu kan sudah sifat dia. Gini loh. Dia berpikir gini, gue ya gue gitu loh. Ini gini loh. Kalau saya lihat dari tahun lahir dia ya. Orangnya tuh ini saya begini loh. Orang mau terima gue ya begini sifat saya gitu loh. Lu mau berteman ya monggo. Lu nggak berteman sama gue ya udah gitu. Karena tipikal sifat dia tuh seperti itu. Karena apa? Dia orangnya ceplas-ceplos aja gitu loh. Bukan ceplas-ceplos aja. Kalau dia nggak suka orang ya dia nggak suka. Bukan tipikal yang orang yang dibuat-buat. Kalau di depan orang dia pura-pura baik. Ternyata dia di belakang menjelekan. Tapi dia ya memang begitu orangnya gitu loh. Kalau dari segi kerja sendirinya yang yang lihat untuk Nikita ke depannya kayak gimana? Oh dia. Makanya saya bilang kurang begitu hoki. Jadi tahun ini dia hati-hati gitu. Hati-hati banget. Kenapa tahun ini nggak begitu bagus? Kenapa? Karena tahun logam dia tahun api. Api memang mengeluarkan energi yang sangat luar biasa untuk menjadikan logam menjadi suatu benda yang sangat berharga. Berarti api itu harus kata orang bisa habis-habisan energi dia. Hati-hati juga. Keuangan juga ditakutnya habis-habisan gitu loh. Kesehatan juga harus dijaga. Kenapa terlalu banyak energi yang terbuang di tahun ini gitu. Jadi obat orang api juga harus hati-hati banget. Berarti bisa dibilang karirnya tahun ini? Kalau saya lihat sih karirnya hati-hati aja nggak gitu aman gitu. Saya nggak berani mengatakan harus jatuh sama jatuh saya nggak bisa. Karena apa yang saya lihat harus hati-hati karena nggak aman. Kalau tidak aman ya berarti kan hati-hati banget kita nggak tahu kedepannya seperti itu. Oke? Oke. 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 Terima kasih.